Terima kasih. Sejak sore hari, para relawan yang sebagian besar adalah kaum ibu sudah berdatangan dengan penuh antusiasme. Mereka sangat yakin paslo nomor urut dua akan kembali memenangkan debat, seperti pada debat pertama. Tema debat kali ini adalah peningkatan daya saing daerah dan pembangunan berkelanjutan, yang diakini akan mudah dijelaskan oleh Edi Rahmayadi, mengingat pengalamannya sebagai gubernur sumut periode 2018 hingga 2023. Suasana di lokasi Nobar semakin hidup ketika Edi membahas potensi sumber daya alam sumut, termasuk tambang, yang harus dikelola dengan baik untuk menghindari kesalahan kelola. Tepuk tangan meriah pecah saat Edi Rahmayadi menjawab serangan Bobi Nasution terkait bus listrik di kota Medan. Edi menjelaskan bahwa bus listrik tersebut gagal karena tidak dikelola dengan baik, dan seharusnya dikelola oleh pemerintah provinsi, bukan langsung oleh pemko Medan. Tidak kalah menarik, Edi juga memberikan tanggapan atas pernyataan Bobi Nasution mengenai jumlah balai latihan kerja, BLK, yang ada di sumut Edi menyebutkan. Saat ini ada 17 BLK di sumut, meskipun Bobi, yang masih menjabat sebagai wali kota Medan, hanya mengetahui adanya 1 BLK. Terima kasih telah menonton!